Selain itu, Sedara Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB menegaskan setiap pejabat, bupati maupun ASN yang dipercayakan memimpin roda pemerintahan di daerah harus tak terhadap aturan yang berlaku. Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB menegaskan kepada seluruh pejabat bupati maupun ASN yang berada di daerah harus tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Dirinya menilai berbagai konflik yang terjadi di daerah diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan penjabat sementara maupun bupati definitif yang tidak berjalan sesuai peraturan undang-undang, sehingga menimbulkan berbagai konflik di daerah. Hal tersebut disampaikan usai melantik sebagai penjabat sementara bupati kabupaten DIY belum lama ini. Sementara FX, MOT akan melaksanakan pemerintah disana. Semua pegawai yang disana, dari sekitar sampai sekitar, turun pada balai. Karena sudah lakukan suara, sekarang tidak memilih. Gubernur mengambil contoh bupati puncak jaya yang mengeluarkan kebijakan penunjukan langsung kepala kampung, sehingga memicu terjadinya konflik yang mengakibatkan korban jiwa. Sehingga bupati penjabat sementara bupati DIY yang baru dilantik diharapkan dapat mampu membangun koordinasi yang baik dengan semua stakeholder yang ada di kebupaten DIY, dengan menjaga stabilitas keamanan serta pelayanan pemerintah di daerah tersebut. Fredin Wuba, Anyus Jaipura memberitakan. Terima kasih telah menonton!